Intro Membongkar lembaga survei yang menangkan Prabowo-Sandi ternyata tak terdaftar Sumber Narasi CNN Indonesia.com Hari pemungutan suara Pilpres 2019 sudah berlangsung Satu persatu hasil hitung cepat atau quick count, exit poll, hingga real count berselewaran Dari hasil quick count, 6 lembaga survei yang dipantau oleh CNN Indonesia.com Seperti Litbang Kompas, Indubarometer, LSI Denijia, Median, Kedai Kopi, dan CSIS Pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo Ma'ruf Amin Unggul dari pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno Dengan angka rata-rata di atas 54% Tak cuma itu, ada 4 lembaga survei terpercaya lainnya Seperti Poll Tracking, Indikator Politik, Carta Politika, dan Syaiful Mujani Research and Consulting atau SMRC Juga menyuguhkan angka yang tak jauh berbeda Namun, berbanding terbaik dengan 10 lembaga survei tersebut di atas Berdasarkan Real Count Internal Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Sandiaga Paslon nomor urut 02 itu mengaku mendapat perolehan suara 62% Prabowo pun menggelar sujud syukur atas klien kemenangan itu Saya yakin ini hasil dari ahli statistik Dan ini tidak akan berubah banyak Kata Prabowo pada Rabu 17 April 2019 silam Menurut Prabowo, perolehan suara itu berdasarkan suara yang diambil Dari 320 ribu tempat pemungutan suara atau TPS pemilu 2019 Atau sekitar 40% Selain hasil dari Real Count Internal Prabowo juga ternyata dimenangkan oleh salah satu lembaga survei Bernama Jurdil 2019 Dilansir dari tribunnews.com Berdasarkan perhitungan Jurdil 2019 Dari 1575 TPS di 34 provinsi per Jumat 19 April 2019 Pukul 19.01 WIB Prabowo Sandiaga diklaim mendapat 60,1% suara Sementara Jokowi Ma'ruf hanya 37,9% CNN di Indonesia.com pun mencoba menelusuri siapa Orang-orang dibalik lembaga Jurdil 2019 ini Adalah aktivis alumni Institut Teknologi Bandung atau ITB 1973 Sebagai penggagas dari Jurdil 2019 Anggota Jurdil 2019 Rulianti menyatakan Lembaganya tercatat di Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Sebagai pemantau pemilu 2019 Dengan nomor sertifikasi akreditasi 063 Garis Mering Bawaslu Garis Mering 4 Romawi Garis Mering 2019 Ia mengaku mendapatkan akreditasi dari Bawaslu pada 1 April 2019 Hanya saja Kata Rulianti Lembaganya terdaftar atas nama PT Prawedanet Aliansi Teknologi Ia mengatakan inisiatif membuat Jurdil 2019 Muncul di waktu yang cukup dekat dengan pemilu 2019 Walhasil Mereka tidak sempat untuk membuat Badan Hukum resmi dengan nama Jurdil 2019 Dan memakai bendera bernama PT Prawedanet Aliansi Teknologi Kita mungkin Sebulan sebelumnya ya udah aplik ke Bawaslu sebagai pemantau pemilu Biasanya LSM yang aplik kita kan PT-nya Tapi kita punya PT yang bergerak di bidang IT Jadi ya akhirnya kita dapat Karena harus Badan Hukum terdaftar Kata Rulianti saat ditemui CNN Indonesia.com Di wilayah Tebet, Jakarta Selatan Kamis 18 April 2019 Berdasarkan Pasal 435-447 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pemantau pemilu harus memenuhi syarat untuk bersifat independen Mempunyai sumber dana yang jelas dan teregistrasi Serta memperoleh izin dari Bawaslu Rulianti menyatakan lembaganya sudah memenuhi persyaratan tersebut Ia mengatakan sumber dana lembaganya berasal dari kantong anggota sendiri Kami independen Ini dananya dari relawan dan anggota kami masing-masing Kata dia Meski terdaftar sebagai pemantau pemilu oleh Bawaslu Jurdil 2019 juga mengeluarkan hasil penghitungan suara Pilpres 2019 Dalam situs resmi jurdil2019.org Tercantum bahwa lembaga tersebut menggunakan metode real quick count Anggota Jurdil 2019 Alita mengaku memiliki 6.000 relawan yang tersebar di seluruh Indonesia Mereka, kata dia, bertugas untuk mengawasi proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS-TPS Data yang diperoleh oleh Jurdil 2019 juga akan digunakan sebagai pembanding hasil rekapitulasi KPU Apabila dirasa ada kecurangan atau keanehan dalam penghitungan suara Mereka akan melawannya dengan data-data yang didapatkan oleh relawannya itu Sayangnya, verifikasi nama lembaga survei dan quick count pada pemilu 2019 sendiri Dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Bukan Bawaslu Bawaslu hanya berwenang mendaftar lembaga pemantau pemilu KPU sebelumnya menyebut ada 40 lembaga survei yang terdaftar sebagai penyelenggara quick count Dari daftar nama itu, tak tercantum nama Jurdil 2019 maupun PT Prawedanet Aliansi Teknologi Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyebut lembaga lain di luar 40 lembaga yang sudah terdaftar Dilarang melakukan survei atau hitung cepat yang dipublikasikan ke publik Jika ada selain 40 lembaga survei itu merilis hasilnya Itu pelanggaran Kata Wahyu seperti dikutip dari antara Terima kasih telah menonton!